Lanjut ke sorotan lainnya, saudara, ini terkait pemadaman kebakaran lahan di Gunung Arjuna melalui jalur udara yang masih terkendala cuaca dan tertunda hingga saat ini. Jika didata, diprediksi total kebakaran di Gunung Arjuna hingga saat ini mencapai 150 hektare. Upaya memadamkan kebakaran hutan di wilayah Gunung Arjuna dengan menggunakan waterbombing harusnya dilakukan Rabu pagi. Namun karena awan tebal, membuat jarak pandang pilau terbatas, pemadaman api ditunda. Upaya pemadaman dilakukan melalui udara karena pemadaman melalui jalur darat sulit dilakukan akibat kondisi medan yang terjal dan kebakaran yang berada di puncak. Titik api yang ada di Gunung Arjuna sampai saat ini belum kelihatan. Itu pun juga dari hasil operasi teman-teman kita yang ada di atas, yang kebetulan di lokasi, memberikan berita via radio bahwa dia sendiri juga tidak bisa lihat kota Malang, tidak bisa lihat lanut, sehingga kita ambil keputusan sementara saat ini, kita tunggu sampai cuaca atau weather bagus. Kebakaran hutan Gunung Arjuna meluas sejak minggu malam pekan lalu tersebar di wilayah Pasuruan, Malang, Jombang, dan Mojokerto. Muhammad Tiawan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.